Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru serta karyawan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Serta anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah salallahu alaihi wasallam Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali Dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Untuk pertemuan kedua Tentang sunan muriah oleh saya sendiri Untuk itu Mari kita buka dengan pembacaan Al-Quran Pembacaan doa Semoga hajat kita dikaburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Serta ilmu kita bermanfaat Amin ya lupa Amin Terima kasih telah menonton Minan niyati saliha wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha Al-Fatiha Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi Allah rasulah Rabbi zidani ilma wa rizukni fahma wa jjalni min ibadika salihin Amin ya rabbal alamin Biografi sunan muriah Sunan muriah Atau bisa disebut dengan Raden Umar Said Putra dari Usman Haji atau sunan mandalika Bin Ali al-murtawgo Diperkirakan lahir pada tahun 1450-an Masai Ayahnya merupakan saudara kandung sunan ampel Dari ayahnya Syekh Ibrahim Asmara Kondi Ibunya bernama Dewi Sarifah Silsilah sunan muriah Bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melalui jalur kakeknya Ibrahim Asmara Kondi Sunan muriah mempelajari pengetahuan agama Dan metode dakwah dari seguruhnya Yaitu sunan Kalijago Ia pernah juga berguru kepada sunan ngerang Atau bisa disebut dengan kiageng ngerang Bersama sunan kodus dan adik adipati patak Sunan muriah berdakwah di tengah masyarakat Yang masih menganut agama Hindu-Buddha Dan mempunyai tradisi Jawa yang masih kental Tradisi keagamaan tidak serta-merta dihilangkan Melainkan diberi warna Islam Dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan yang baru Bernilai Islami Masa perjuangan dakwah seiring berdirinya masjid demak Sunan muriah ditunjuk sebagai muazzin sholat jumat Saat peresmian kedua masjid agung demak Ia juga terlibat dalam pemilihan raden patah Sebagai sultan pertama kerajaan Islam demak Dan menjadi pendukung setia kesultanan demak Pihak istana kerajaan demak memberikan pengawalan khusus kepada sunan muriah Terbukti dari keberadaan 17 makam prajurit dan penggawa demak Berada di sekitar makam sunan muriah Tertanda sejumlah peninggalan yang ada hubungannya dengan kehidupan sunan muriah Di antaranya masjid Makam Buah parijoto Buah mengkudu Daun kelor Gentong Tapal kuda Dan teks mujahada Benda-benda tersebut ditemukan tahun 1973 Di sekitar lokasi makam Sunan muriah wafat pada tahun 1551 Masei Makamnya terletak di lereng gunung muriah Desa colo Kecamatan dawe Sekitar 18 km sebelah utara kota ku kudus Peran sunan muriah Maaf 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 ya Peran sunan muriah Dalam perkembangan islam di Indonesia Satu menjaga tradisi lama Dan meninterprestasi Meninterpretasikannya Ke arah fungsi yang baru Dalam berinteraksi dengan masyarakat sunan muriah Menjaga tradisi lama Tetap berlangsung Tanpa memberikan perubahan selama Tidak melanggar Nilai-nilai islam Seperti menerima ucapan Tingkepan Atau mitoni Dan lain sebagainya Tradisi Tingkepan adalah upacara selamatan pada usia kehamilan ketujuh Jadi tujuh bulan Biasa kita menemukan Tujuh bulanan atau ting Tingkepan ini merupakan ajaran ataupun budaya dari Masyarakat Jawa di zaman Sunan muriah Acara tersebut diisi dengan acara Membaca beberapa surah Al-Quran Dan tiket Serta doa Menambah Upacara-upacara dalam tradisi lama Dengan tradisi baru Seperti memasukkan nilai dan ajaran islam Dalam praktek Pernikahan Dan yang telah berjalan Sehingga meskipun ada budaya Jawa Tetapi syarat dan rukun pernikahan Ditentukan Berdasarkan ajaran islam Mengganti sebagian unsur lama dalam suatu tradisi baru Seperti mengganti tujuan membakar kemenyan dalam selamatan Dalam praktek yang sebenarnya sebelumnya Selamatan atau sesajen Diberikan kepada sosok makhluk halus Maka dakwah para wali mengganti tujuan selamatan Untuk mencari rito Allah SWT Dan pertolongan Allah SWT Demikian juga tradisi Bancaan Atau makan besar dalam acara selamatan Dengan tumpang yang Sebelumnya dipersembahkan ke teman-teman yang angker Diubah menjadi kenduri Yaitu upaya Mengirim doa kepada leluhur Dengan doa-doa islam Di rumah orang Yang mengadakan tradisi tersebut Nah ini Proses untuk mengganti Dan Apa ya Menyelami Dakwah sunan muria terhadap masyarakat Wada waktu itu Selanjutnya Mengadakan perombakan setting budaya dan tradisi keagama Dalam cerita wayang Sebagaimana pendekatan dakwah wali songol lainnya Sunan muria berdakwah melalui pendekatan seni dan budaya Melalui pertunjukan wayang kegubahan Sunan kali joko mengubah isi cerita Dan melakukan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan yang ada di masyarakat Dan menanamkan pesan-pesan tauhid Dan ahlak mulia dalam kehidupan sehari-hari Sikal positif dalam pribadi sunan muria Yang pertama Sederhana dan bersahaja Sunan muria memilih tinggal di pelosok Jauh dari perkotaan dan pusat kekuasaan Ia bergaul dengan masyarakat pinggiran Pilihan itu menunjukkan bahwa sosok sunan terhadap memiliki sifat yang sederhana dan bersahaja Yang kedua yakni Moderat dan toleran Dalam berdakwah Sunan muria mengikuti gaya sunan kali joko Yaitu berdakwah dengan Memasukkan ajan agama lewat berbagai tradisi keagamaan Misalnya Tradisi kenduri Yaitu membaca zikir Tahlil Dan doa bagi orang muslim Ya Yang sudah meninggal Di hari ketiga Atau Nelung Dino Hari keempat Puluh Hari keempat puluh maksudnya Matang puluh Nah hari ke seratus atau nyatus Sampai ke seribu atau nyewu Tidak diharamkannya Ia menggantikan tradisi bakar kemenyan Membaca semantra Dengan bacaan doa Solawat dan Sotako Jadi Masyarakat pada waktu itu Melakukan Apa namanya Melakukan tradisi Seperti Apa ya Selamatan Orang meninggal Ya Contoh kalau di kita kan Setiap kali ada orang yang meninggal Mesti malamnya tahlil Nah ini merupakan warisan dari Sunan muria Padahal awalnya bukan seperti itu Dulu datang Nyumpah karmenyan Dan Membaca mantra-mantra Dan Hasilnya ini Dibuat sesajen Dikasihkan Leluhur mereka Nah ini kan Pemahaman yang geli Tetapi Sunan muria Ya Ini Memberikan Satu Apa ya Warna yang baru Ya Karena beliau itu Toleran Toleransi Sangat menjaga toleransi Tetap dilaksanakan Tetapi Dirubah Dialihfungsikan Kepada Hal-hal yang baik Padahal Awal-awalnya Sunan muria Masyarakat mereka Masyarakat yang mengalami Hindu-Buddha Ketika Pancaan Ataupun Apa yang namanya tadi Selamatan Memangkan Memangkan kemenyan Membuat Apa namanya Sesajen ini kan haram Menyugutkan Allah Maka Sunan muria Mengganti warna Dengan berdoa Rikir Dan bahasa Sulawah Nah ini Merupakan perjuangan Dari Sunan muria Yang ketiga Yaitu Dermawan Sunan muria Mengajarkan Agar Masyarakat Menciptakan Keselarasan Dan perdamaian Sesama penduduk Melalui Sedekah Atau pemberian makanan Kepada tangga Ia mencontohkan Dengan sikap Dermawan Dan mengajari Penduduk Saling memberikan Makan Toleransi Dermawan Wallahu A'lam Bishowab Alhamdulillah Rabbil Alamin Demikian tadi Seklumit Materi Yang Dapat kami Sampaikan Semoga Ilmu kita bermanfaat Dan kita bisa Mengambil Ibrah Yang Dilakukan Oleh Sunan muria Amin Ya Rabbil Alamin Untuk itu Mari kita tutup Dengar doa A'udhubillahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walasri Innal Insan Lafi Husrin Illah Illalladzina Amanu Aminus Salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilsobr Rabbana Adina Fit Dunya Hasana Fafil Akhirati Asana Tawakina Dabannar Wadakhir Naljannah Ma'al Abrar Ya Azizi Ya Ghafal Ya Rabbil Alamin Subhanallah Rabbika Rabbil Hizzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Musanina Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Al-Fatiha Minni Afaminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.